Alhamdulillah Balai memiliki aneka ragam jenis kesenian mulai dari seni yang bersifat profen hingga seni yang bersifat sakra Fungsi tari Bali dibidakan menjadi tiga yaitu seni tari wali atau sakra, religis dan tarian ini berfungsi sebagai pelengkap pelaksana dalam upacara keagamaan yang dilakukan di pura pada umumnya tidak membawakan lakon jenis-jenis tari Bali yang tergolong tari wali adalah jenis tari rejang, tari sangyang dan tari pendek yang kedua seni tari di Bali seri Munial dance Seni tari yang berfungsi sebagai pengirim upacara agama baik di pura maupun di luar pura yang pada umumnya memakai lakon yang bisa digolongkan ke dalam tari ini adalah seni pewayangan, drama tari, topeng dan lampu yang ketiga yaitu seni tari wali adalah segala jenis tari wali yang mempunyai unsur-unsur dan dasar seni tari yang mukur yang tidak tergolong tari wali dan tari bebali Tari ini bisa disajikan sewaktu-waktu baik sehubungan dengan upacara adat dan agama maupun terlepas sama sekali Beberapa tari wali yang bergolong dalam tari wali adalah drama tari ajem, drama tari calonaran, rekon, tari tari kebiar, joget, janger dan lain sebagainya Rejang Tari rejang berfungsi sebagai tari wali yang dilakukan di pura-pura yang ada hubungannya dengan pelaksanaan upacara agama hibu sebagai pelaksanaan upacara dan upacara keagamaan Tari rejang gerakannya sangat sederhana Musananya sederhana, musiknya sederhana, pola lantainya juga sederhana dan digemari oleh masyarakat di wali Tari rejang di wali bukan viral tetapi tari rejang mengalur seperti air, mengalur tanpa dipaksakan Tari rejang adalah sebuah tari tradisional yang gerak-gerak tarinya sangat sederhana dan penuh dengan rasa pengabdian kepada lembut Tari ini dilakukan oleh para wanita dalam mengikuti upacara persembahyangan Dengan cara berbaris, melingkar dan seiling berpegangan tangan Contoh dari rejang banyak sekali Yang darahnya Dari rejang di wali Rejang renteng Rejang merasibi Rejang tamansari Rejang dedari Rejang supri Dan seterusnya Pada rejang Pada dari rejang renteng Terdapat empat bagian gerakan Pembesor Pembesor Yang terdiri dari Bumbang Menyendok Ngembat Ini dilakukan ke depan Kesamping kanan Kemudian kesamping kini Pengawas Terdiri dari Tanjak pandang Pulap-ulap Nge-rejang Setengah lingkaran Menghadap ke depan Pengecek Nah Di bagian pengecek Terdiri dari Dua kali menghadap ke depan Menyimbang Memohon keselamatan Posisi menghadap ke tengah Simbol Menghormati bumi Posisi menghadap ke luar Simbol Menghadap laut Yang menghormati laut Posisi Ketengah Menyatukan tangan Hati Dan juga pikiran Posisi Beruntang Sambil Ngambil selendang Simbol Renteng Tangan lurus Memberikan ke teman Selendang Sebagai simbol Terus Ikhlas Memberikan Ketemen lain Terakhir Pekat Penari pulang Atau masuk Pertanda Tarian Sudah Selesai Tari Tari Lajang Menaksini Tari Lajang Menaksini Tari Merupakan Tari Wali oleh ibu-ibu GKK Desa Pijangkawan di Pura Agung Bertan Tari Reja Mendak Siwi yang dikitakan pada tahun 2020 oleh Bapak Iket Tegene dan pencipta tabungnya adalah Bapak Anak Agung Bertan Tari Reja yang mendak siwi artinya Tuhan dalam konteks ritual tari reja mendak siwi diartikan sebagai tari persembahan yang menggambarkan rasa puji syukur rasa bakti tulus ikhlas menyambut kedatangan para dewa dengan persembahan sari bunga melalui ungkapan gerak simbolis, teknis, dan dipersembahkan kehadapan ide sang yang diwasa atau Tuhan yang berharga besar. Struktur dari gerak tari reja mendak siwi yang dipakai sangat sederhana dan banyak pengulangan pengulangan gerak dalam tarinya. Berbicara mengenai struktur tari reja mendak siwi terdiri dari pepesor. Pepesor adalah bagian permulaan penari menampilkan ragam gerak tari dengan gerak tari penyambutan pada umum. Pengawak adalah bagian pokok ragam gerak dengan ragam gerak yang sudah menggambarkan suatu tema. Selanjutnya yaitu pengecet. Pengecet adalah kelanjutan bagian dari pengawak dengan ragam gerak pengulangan dari beberapa ragam gerak sebelumnya. Terakhir yaitu pekan. Pekan adalah bagian penutup di harian atau bagian akhir dari rangkaian dilakukan. Tahap pembinaannya antara lain, satu penyampian materi tentang tari reja. Dua, penyampian ragam gerak tari reja yang terdiri dari pepesor, pengawak, pengecet, dan pekan. Yang ketiga, komposisi tari reja. Keempat, proses latihan yang diirimi dengan musik gamelan. Pelatihan tari reja dilakukan agar ibu-ibu BKK mengetahui gerak-gerak dan pola daripada tari reja tersebut. Tujuan dilakukannya pembinaan tari reja antara lain, 1. Memberikan pemahaman dan motivasi ibu-ibu untuk lebih giat dalam menarikan tari reja. 2. Mentransfer peketahuan tentang seni tari khususnya tari reja. 3. Menumbuhkan kreativitas serta kepercayaan diri ibu-ibu BKK dalam menarikan tari reja. Tata busana pada tari reja. Kostum yang dipakai dalam tari reja umumnya adalah baju kebaya berwarna putih, tangan panjang, kain berwarna kuning, selendang berwarna kuning. Rambut memakai sanggul bali dan diisi bunga semangi di samping Kanada, bunga mawar di samping kiri. Demikian yang kedepak saya sampaikan tentang materi dari reja. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan paramu santih. Om santih, santih, santih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.